Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah La haula wa la quata illa billah Amma ba'duh Wa humma salli ala syedina Muhammad Wa ala ahli Muhammad Di hadapan saya sudah ada Profesor Dr. Muhammad Amin Rais Beliau sudah tidak asing lagi bagi kita semua Beliau mantan ketua umum PP Muhammadiyah Dua periode Mantan ketua umum IJMI Mantan ketua MPR RI Dan banyak ketua-ketua yang lain Juga mantan ketua Partai Amanat Nasional Dan pendiri Partai Amanat Nasional Juga yang tidak kalah luar biasanya Beliau adalah seorang tokoh bangsa Yang pada 98 Tahun 98 Sama-sama mereformasi Sistem ketetanegaraan di Republik Indonesia Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita ini sekarang sebagai anak bangsa Hampir semuanya resah dan gelisah Dengan kondisi utang yang bertumpuk Yang konon sampai sekian tujuh turunan tidak akan selesai Kemudian Jadi kita ini yang paling utama Kata para pakar ahli pemerintahan Yang paling utama ini kita menghadapi masalah Kepemimpinan pemerintahan Menurut Prof Amin Rais Apa ini yang terjadi dengan bangsa kita? Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Minudin Jadi saya sedikit betulkan ya Oke Jadi saya bukan Ketua Umum Izmi Saya Ketua Dewan Pakar Izmi Dewan Pakar Izmi Siap Kemudian Saya Tidak dua kali Ketua Umum Muhammadiyah Satu kali Sekali saja Karena kemudian terjun ke politik Nah kemudian yang Anda lupa Saya sekarang Partai Umat Partai Umat Ketua Jadi partai Bukan ketua Bukan ketua Bukan ketua majelis syuro Ini supaya Informasi yang terakhir Ya Eh siapa tahu Para pemirsa atau pendengar Mungkin Belum mengikuti Jadi saya Seperti Ustaz Aminuddin ini Dan banyak sekali tokoh Memang Amat Resah Amat gelisah Karena nampaknya Kalau tidak ada Perubahan Perbaikan Kearah yang Lebih memihak kepada Kepentingan bangsa Kepentingan negara Bisa-bisa Dalam Tahun-tahun mendatang Indonesia sudah Turun Derajat Jadi negara yang masih besar Tetapi sesungguhnya Sudah kehilangan Kedaulatan Kehilangan Wibawa Kehilangan Eksistensinya Jadi tinggal Namanya saja Masih Ya Mungkin masih NKRI Namanya Tapi penguasanya Itu bukan lagi Pilihan rakyat Tapi pilihan Para Konglomerat Atau Para Korporatukrat Bahkan sekarang ini Ada istilah yang Makin Populer Di Dunia Jurnalisme itu Banyak sekali Demokrasi yang telah Dikudita Oleh apa Korporasi Jadi The Corporate Kudita Jadi Demokrasi yang mestinya Rakyat Diunggulkan Mestinya ada Checks and Balances Ada Apa Oposisi Ya Ada Counterbalance Dari Yang sedang berkuasa Tetapi Kemudian Sekarang ini Ya Kita sudah Jauh sekali Dari apa yang kita harapkan Kalau boleh sedikit Menyentil dulu Pak Prabowo Pernah bilang 2030 Atau Katanya Indonesia akan bubar Ada benarnya juga Barangkali Ya Itu Sesungguhnya Bisa dibuktikan Oleh Kenyataan-kenyataan Sejarah dunia Ya Jadi dulu Yugoslavia Itu negara Eropa Timur Yang paling kuat Punya tokoh Karismatik Namanya Josef Tito Dulu itu ada Bung Karno Di Indonesia Kemudian Nehru Di India Lantas Ada Jamal Abdul Nasir Di Mesir Kemudian ada Josef Tito Ya Tapi sekarang Dimana Serbia Apa dimana Yugoslavia Sudah tidak ada Sudah pecah Berkebang-kebang Menjadi 6 negara merdeka Itu Satu saman Yang juga masih Bentrok Barangkali Jadi Indonesia Itu Memang Tidak boleh Terlalu Confident Terlalu Menepuk Dada Kami tidak Mungkin Indonesia Itu negara Yang top Siapa yang Bilang Kita negara Seperti negara Lain juga Jadi Uni Soviet Itu kurang Apa Negaranya Kuat Sekali Super Power Yang seimbang Dengan Amerika Kemudian Dari Pemimpin Satu Dan Berikutnya Itu Telah Dari Pergantian Maksudnya Perbaiki Komunisme Pada Zaman Gorbachev Itu Uni Soviet Makin Merosot Kemudian Bubar Padahal Kita Tahu Soviet Itu Kuat Sekali Tentara Merahnya Itu Waktu Perang Dunia Kedua Itu Tidak Ada Mengalahkan Nazi Itu Mendelep Apa Apa Terbenam Menghadapi Tentara Merah Itu Juga KGB Itu Lebih Bagus Dari FBI Maupun Scott Scott Lanyard Di Inggris Lebih Bagus Dari CIA Dan FBI Kemudian Ideologinya Itu Sudah Mencekam Ideologi Ilmiah Dan Lain-lain Kemudian Dimana Sekarang Sudah Tidak Ada Indonesia Ini Bukan Saya Ikut-ikutan Pak Prabowo Tapi Saya punya Analisa Saya sendiri Saya sampaikan Berapa Tahun Sebelum Ini Di ISC Kalau Tidak Salah Ya Mungkin 5 tahun Yang lalu Atau 4 tahun Yang lalu Saya katakan Indonesia Hati-hati Jadi Betul Kata Anda Mas Sama Nudin Kita Ini Memang Berat Sekali Apalagi Yang Namanya Demokrasi Pun Di Amerika Namanya Sekarang Bukan Demokrasi Tapi Dolarokrasi Semua Bisa Diberi Dengan Uang Istilah Baru Jadi Apa Amerika Itu kan Negara Yang Paling Kaya Sampai Sekarang Ya Apa Ekonominya Sangat Kuat Tapi Juga Militernya Sangat Kuat Dan Lain-lain Sehingga Disana Itu Ada Lobby Lobby Congressional Lobbyist Yang Yang Ada Dari Jepang Taiwan RRC Tapi Juga Negara Eropa Barat Eropa Timur Dan Lain-lain Yang Kemudian Menyogok Bribery Menyogok Beberapa Anggota Hampir Semua Saya Kira Untuk Mengegulkan Kepentingan Nasional Masing-masing Vis-a-vis Kepentingan Amerika Saya Kira Yang Terjadi Di Indonesia Sekarang Saya Kira Saya Tahu Apakah Kita Belajar Dari Amerika Tapi Mirip Saya Kira Kita Belajar Dari Amerika Kalau Bahasanya Dr. Rizal Ramli Dia Bilang Kriminal Demokrasi Demokrasi Kriminal Jadi Apa Namanya Semuanya Sudah Ukurannya Dengan Siapa Yang Bayar Dan Sekarang Ini Di Beberapa Apa Website Itu Ada Istilah Baru Jadi Kalau Korporasi Itu Sudah Mengambil Alih Demokrasi Kemudian Terjadi Istilah Mereka Itu A Nation Of Ship Jadi Negara Dari Domba Domba Kemudian Ruled By Wolves Kemudian Dikuasai Oleh Serigala Kemudian Owned By Pigs Tapi Dimiliki Oleh Babi Babi Adalah Para Babi Nah Saya Tidak Tahu Mengapa Babi Yang Menguasai Negara Negara Itu Akhirnya Tapi Saya Kira Indonesia Ini Memang Mengarah Kesana Jadi Mahfud MD Itu September Tahun Lalu Jelas Mengatakan Di Berbagai Medsos Itu Saya Enggak Tahu Kalau Mainstream Media Saya Enggak Tahu Dia Mengatakan Bahwa 92% Kepala Daerah Itu Dibiayai Oleh Cukong Gufron Itu Dari KPK Mengatakan Tidak Sebanyak Itu Tapi Gufron Mengatakan Bahwa Para Gubernur Wali Kota Dan Hupati Yang Maju Ke Pilkada Itu Memang 82% Dibiayai Oleh Cukong Tapi Mereka Ditangkapin Sengaja Mengatakan Bahwa Negara Indonesia Ini Menjadi Negara MTC Mafia Taipan Cukong Karena Itu Yang Menguasai Kita Nah Karena Itu Bagaimana Kita Keluar Dari Dari Sini Itu Sulit Apalagi Begini Kita Pakai Logika Kalau Bupati Wali Kota Gubernur Itu Bisa Menang Karena Biaya Dari MTC Tadi Mafia Taipon Cukong Maka Kira-kira Pilpres Itu Mereka Tidak Tinggal Diam Juga Sehingga Ahok Masih Siasiman Kata-kata Dia Itu Mana Mungkin Pak Jokowi Jadi Gubernur Kalau Bukan Karena Biaya Para Pengembang Itu Masih Kata-kata Pak Pak Nah Jadi Inilah Kita Sekarang Dan Saya Tidak Tau Bagaimana Cara Mengatasi Sekarang Ini Kecuali Dengan Revolusi Pemikiran Jadi Revolusi Ada Tingkat Pemikiran Ini kan Revolusi Pemikiran Merubah Merubah Cara Berpikir Sebuah Bangsa Tapi Ini Juga Tidak Mudah Kalau Revolusi Fisik Lebih Berat Lagi Menimbulkan Ketidak Tentuan Dan Kita Tidak Usah Berikut Kesana Tapi Bahwa Sekarang Ini Indonesia Dikatakan oleh Orang-orang Luar Maupun Para kita Sendiri Jadi Kita Ini Sudah Menjadi Kleptokrasi Jadi Demokrasi Kita Menjadi Apa Diterima Para Maling Kleptokrat Para Maling Para Rampok Para Penjara Karena Itu Memang Terjadi Jadi Bayangkan Si Mahfud Itu Jujur Mengatakan Kalau Gubernur Atau Wali Kota Bupati Itu Dipilih Karena Kemenangan Jukong Maka Dia Akan Membalas Budi Sehingga Ketika Izin HPH Baru Dibuka Lagi Banyak Sekali Diberikan Sehingga Makin Habis Hutan Kita Itu Tapi Juga Izin Pabrik Yang Tidak Menenggang Apa Namanya Analisa Lingkungan Environment Analisa Sosial Juga Juga Terus Dibiarkan Saja Jadi Saya Kira Ini Menjadi Sangat Teruat Tetapi Seruat Teruatnya Itu The Cracks Of The Problem Adalah Bahwa Demokrasi Kita Ini Sudah Diambil Oleh Oligarki Oleh Elit Ekonomi Politik Militer Dan Lain Lain Sekarang Terpulang Kepada Kita Yang Miliki Negeri Kita Yang Gemah Ripa Logi Ini Seharusnya Yang Diwariskan Oleh Bapak Ibu Pendiri Bangsa Kita Kok Kita Jadi Seperti Ini Sekarang Masalah Anak Anak Bangsa Tokoh Dari Manapun Backgroundnya Yang Masih Sadar Perlu Menghimpun Kekuatan Harus Kita 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 Pukul Balik Alhamdulillah Kalau Saya Lihat Di Medsos Itu Kita Sudah Unggul Tetapi Yang Namanya Apa Media Misrim Itu Kecuali Tempo Itu Maaf Ya Kepada Yang Lain Itu Memang Anda Sekarang Kadang-kadang Goyah Goyah Kadang Seperti Akang Grip Tapi Gak Jadi Cuma Tempo Yang Berani Jadi Mudah-mudah Istiqomah Mudah-mudah Seperti Itu Terus Prof Kita Kan Dulu 98 Sama-sama Turun Kemudian Punya Cita-cita Besar Bagaimana Republik Ini Menjadi Lebih Baik Dan Sebagainya Cuman Kok Jadinya Seperti Ini Ya Begini Jadi Saya Sendiri Kan Sesungguhnya Kan Besar Di kampus Muhammadiyah Kan Juga Bukan Opsesi Politik Jama'iyah Muhammadiyah Itu Persyarikatan Itu Memang Berkhidmat Pada Kehidupan Sosial Kesehatan Kepemudaan Keputerian Dan lain-lain Tapi Saya Alhamdulillah Memang Punya Sedikit Banyak Ilmu Politik Itu Saya Mendapatkan Master Degree Dari Universitas Notre Dame Di Sudden Kemudian Dapat PhD Degree Dari Chicago University Kemudian Saya Pernah Satu Tahun Di Cairo Saya Menyerap Ilmu-ilmu Dari Ulama-ulama Mudarin Itu Semisal Yusuf Al-Qurdawi Muhammad Al-Ghazali Dan lain-lain Kemudian Saya Mencoba Memadukan Itu Ustadz Aminuddin Kemudian Saya Tidak Pernah Putus Asa Melihat Negeri Kita Ini Asal Asal Pimpinannya Ini Pimpinannya Itu Bukan Sembarangan Jadi Kalau Ruki Gerung Nanti Colon Presiden Harus Dibedah Si Kepalanya Keras Kata-katanya Tapi Saya Kira Itu Betul Karena Disini Terjadi Kelucuan-kecuan Misalnya Seorang Bupati Saratnya S1 Presiden SMA Boleh Misalnya Ini Terbalik-balik Kemudian Misalnya Ada Sosok Yang Cuma Alusan SMA Tapi Menjadi Pengarah Dari Badan Riset Nasional Yang Mestinya Itu Harus PhD Untuk PhD Paling 5 Tahun Bergelut Dengan Buku Dengan Apa Dengan Segala Macam Kan Sudah Terbalik-balik Sudah Guru Besar Terbalik-balik Jadi Saya Tidak Tahu Tetapi Saya Malah Takut Ini Takutnya Takut Betul Bukan Takut-takutan Ini Saya Melihat Di Cakrawala Indonesia Ini Sudah Kelihatan Remang-remang Itu Bayangan People Power Yang Itu Sebenarnya Kita Maunya Kita Hindari Tetapi Masih Ada Waktu Ini Mas Jokowi Kan Masih Sekitar 3 Tahun Kalau Dia On the Right Track Bukan Right Tracknya Kepala-Kepala Partai Politik Itu Itu Melayu Itu Itu Kan Malah Menjurumuskan Bapak Sudah On the Right Track Terus Semua Ada Kur Bersama Jadi Gini Saya Tetap Punya Optimisme Siapa Tahu Kalau Kemudian Yang Melilingi Pak Jokowi Itu Lebih Mendengarkan Suara Rakyat Bukan Suara Konglomerat Bukan Suara Oligark Yang Menjajah Kita Ini Tapi Kemudian Dengarkan Suara Rakyat Jangan Mendingan Service Botong Itu Botong Betul Di Otak Atik Supaya Kemudian Menggulkan Seorang Sosok Dan Saya Tahu Tanpa Menyebut Nama Sosok Yang Dijagukan Oleh Beijing Oleh Cina Itu Sekarang Berkentangan Berkentangan Kemana Mana Tapi Tidak Boleh Lantas Kita Menyerah Jadi Fafiru Ilallah Jadi Kita Masih Punya Yang Maha Sempurna Di Atas Jadi Allah Masih Cinta Kepada Bangsa Kita Ini Masih Kita Itu Lugu Kemudian Gampang Terkecoh Oleh Kampanye Kampanye Hitam Dan Lain Jadi Yang penting Ustaz Aminuddin Kita Tanamkan Optimisme Harus Islam harus Optimis Semua Orangnya Jokowi Kemudian Sudah Macem Macem Jadi Yang penting Kita Tegak Berdiri Itu Walaupun Angin Puyuh Yang Disemprotkan Oleh Oligarki Itu Memang Cukup Kenceng Tapi Kalau Kita Teguh Suatu Ketika Angin Kenceng Juga Akan Meredah Dan Ini Simbolik Saja Kita Akan Bangkit Kembali Jangan Sampai Kita Seperti Yaman Seperti Syria Irak Dan Lain Lain Terus Ini Prof Berkaitan Dengan Keterpilihan Capres Capres Kita Nanti Ini Demokrasi Kita Kan Tadi Kita Sudah Sebut Oligarki Didukung Oleh Cukong Dan Sebagainya Nah Ini Seolah-olah Demokrasi Kita Ini Terbelenggu Oleh Sembilan Pimpinan Partai Atau Kalau Misalnya Hasilnya Ditentukan Oleh Sembilan Hakim Nah Sembilan Partai Ini Yang Seolah-olah Sekarang Merentukan Terutama Partai-partai Besar Sehingga Yang Tadinya Presiden Tetsut Itu 4% Naik Menjadi 15% Waktu Zaman Pak SB Menjadi 20% Nah Saya Kira Kita Harus Sama-sama Berjuang Ini Prof Untuk Mendekonstruksi Sistem Undang-undang Apa Pemilihan Presiden Kita Ya Tapi Kan Sudah Dicoba Kemudian Apa MK Kan Mengatakan Ya Gak Bisa Jadi Jadi Inilah Kan Saya Mengatakan Dalam Interview Dengan Pak Karni Elias Itu Judulnya Demokrasi Kita Sudah Dikubur Memang Ini Bukan Berlebihan Jadi Kalau Eksekutif Ya Itu Sudah Tidak Mengizinkan Adanya Posisi Bahkan Dicaplok Dicaplok DPR DPD MPR Dicaplok Kemudian Lembaga Legislasi Apa Yudikat Minya Saya Kira Sudah Inline Bahkan Saya Sangat Takut Kalau Kemudian TNI Dan Polri Sampai Terseret Jadi Kalau Ukuran Manusia Yang Lemah Ini Ya Sudah That's it Tetapi Ini Pentingnya Kita Punya Iman Jangan Menyerah Karena Memang Berapa Triliun Pun Yang Diperlukan Saya Kira Cina Bisa Bisa Mengasih Berapapun Jadi Semakin Kita Berani Utang Sekarang Sudah 7.000 Sekian Bahkan Mas Latiman Mengatakan Ada 200 Sekian Triliun Yang Tidak Dilaporkan Utang Kita Ke Cina Ini Kita Masuk Ke Dead Trap Nanti Itu Seperti Di Amerika Yang Tidak Bisa Membayar Utang Cina Itu Bank Sentralnya Itu Di Negara Kulit Hitam Itu Bank Sentralnya Semua Mata Sipit Kulit Kuning Jadi Aneh Bisa Bisa Bank Indonesia Bank Sentral Juga Akan Diambil Alih Kalau Kita Terus Saja Utang Ke Cina Gak Bisa Bayar Kemudian Mereka Akan Datang Ya Sudah Kita Ambil Alih Bank Sentralnya Kemudian Juga Bank Bank Di Wilayah Bank Bank Zairah Dan Lain Bisa Jadi Ini Kritis Mas Jadi Apa Seperti Ketidakadilan Yang Luar Biasa HW Presidik Sihab Dituduh Kerumunan Kena Sekian Tahun Padahal Pak Jokowi Bagi-bagi Ribuan Dari Mobil Lempar Lempar Sembaku Gak Di Apa Kalau Ini Dibandingkan Masih Berusin Ketidakadilan Itu Jadi Saya Kemudian Akhirnya Sebagai Kita Masih Bersaya Kepada Allah Memang Ada Ajal Nya Likulisayin Ajal Kalau Sudah Sampai Ajal Tidak Bisa Dipercepat Ajal Berlambat Ajal Itu Kan Limit Dalam Bahasa Jawa Ajal Itu Kematian Kalau Orang Sudah Mati Dikatakan Sampun Ajal Sudah Meninggal Jadi Orang Jawa Terpengaruh Oleh Bahasa Quran Jadi Ajal Itu Limit Terjadi Pada Manusia Pada Organisasi Pada Yayasan Pada Kumpulan Apapun Institusi Jabatan Bahkan Pada Negara Kalau Negara Insyaallah Lebih Panjang Lagi Tapi Pemerintah Itu Ada Ajal Jadi Kalau Misalnya Ada Membayangkan Jokowi Tiga 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 Pera Agak Gila Karena Pasti Ajal Sebelum Itu Sudah Ajal Karena Sudah Zolim Begitu Zolim Itu Allah Akan Ambil Alif Jadi Ini Risi Terhana Di Al-Quran Juga Kalau Nabi Fir'on Itu Allah Itu Enggak Marah Ketika Fir'on Mengaku Dirinya Tuhan Tapi Ketika Fir'on Itu Zolim Kepada Bangsanya Membunuhi Rakyatnya Langsung Dikasih Azab Jadi Jadi Kembali Kepada Presiden Tesshut Kira-kira Prof. Amin Sebagai Ketua Kalau Mau Dienolkan Saya Setuju Cuma Nanti Ada Saringan Juga Karena Kalau Dienolkan Kemudian Nanti Ada 200 Pasangan Nanti Surat Suaranya Itu Bisa Berlembar Jadi Mungkin Dilihat Track Rekordnya Kemudian Mungkin Masing-masing Di Kalembang Serius Katalah Bisa Mengumpulkan Dukungan Presiden KTP Itu Sekian 10.000 Atau 100.000 Seperti calon Independen Seperti itulah Tapi Saya kira ini Bagus sekali Karena Memang Sekarang ini Negeri ini Sudah Boeing Sudah Koto Sudah Membungkok Membungkok Pada Cina Jadi Apa Maunya Cina Itu Dilaksanakan Tetapi Kita Tidak Seperti itu Dulu Belanda Yang kuat Inggris yang kuat Saja Kita Dengan Semangat Kemerdekaan Kedaulatan Kita Juga Bisa Mengenai Ini Berulang Lagi Cuma Bentuknya Lain Jadi Disini Memang Kita Perlukan Supaya Umat Islam Itu Jangan Bersikap Seperti Minoritas Politik Jadi Saya Melihat Interview Bapaknya Mas Nadiem Makarim Itu Pak Nono Makarim Dia Ditanya Oleh Wartawan Wartawan Asing Mengapa Umat Islam Yang Mayoritas Tidak Punya Peranan Jawabannya Apa Cerdas Karena Mereka Mayoritas Tapi Mentalnya Minoritas Minoritas Itu Tangannya Di bawah Nyuun Paring Paring Minta Menjilat Padahal Kalau Partai-partai Yang Berundang Islam Itu Jadi Satu Misalnya Jadi Orkestra Yang Bagus Itu Jauh Di atas PDIP Tetapi Ini Sayangnya Jadi Mudah-mudahan Nanti Anda Ikut Ke Partai Umat Mudah-mudahan Sebagian Masa Saya Begini Jadi Tolong Para Pemimpin Politik Partai Itu Menyadari Kita Tidak Usah Melebur Kita Tidak Usah Jadi Fusi Dan Lain-lain Tetaplah Di tempat Masing-masing Tapi Ada Kesamaan Pandangan Ada Common Ground Ada Common Front Ada Common Enemy Juga Political Enemy Maksud saya Kalau Ini Jadi Satu Waduh Itu Bisa Menjadi Kekuatan Yang Sangat Besar Di DPR Sehingga Nanti Tinggal Mencari Partner Dari Partai-partai Yang Katakan Nasionalis Itu Tapi Yang Juga Ada Nuansa Agamanya Sehingga Saya Pikir Ini Tesis Saya Seluruh Ketidakadilan Di bidang Kehutanan Pertanahan Lahan Daratan Yang Karena Undang-undang Itu Sekarang Dimiliki Oleh Kelompok Tentu Bisa Kita Ganti Dengan Undang-undang Yang Mengganti Undang Yang Ada Itu Gak Usah Revolusi Gak Usah People Power Gak Usah Turun Kejalan Ya Cuma Dibutuhkan Diperlukan Dengan Sangat Bagaimana Supaya Umat Islam Yang Sekarang Cuma Di pinggiran Yang Tunggu Afak Mustad Afin Ekonominya Semua Diborong Oleh MTC Itu Tapi Kalau kita Bersatu Secara Bertahap Masih Bisa Diberbaiki Terakhir Terakhir Sebagai Closing Statement Barangkali Prof Harapan Prof Amin Sebagai Bapak Bangsa Sebagai Ketua Dewan Suruh Partai Umat Sebagai Kita-kita Butuh Nasihat Butuh Arahan Sebagai Ormas Aktifis Tokoh Muda Dan sebagainya Barangkali Ada Jadi begini Saya sekalian Ini Spontan Jadi Kalau saya Lihat Ustadz Aminuddin Ini Saya Bayangkan Almarhumah Mbak Rahmawati Jadi Adiknya Bung Gawati Ini Itu Saya Kira Apa Penderus Bukan Biologis Tapi Juga Ideologis Nyabung Karno Jadi Saya Waktu Itu Ketemu Berkali-kali Bahkan Mbak Rahmawati Ini Hapal Itu Pak Amin Dalam Gesuri Genta Suara Revolusi Dalam Jasmerah Itu Bidat Bungan Luar Biasa Jadi Ngelotok Sekali Dengan Sukarnoismenya Itu Nah Mumpung Saya Ada Kesempatan Kalau saya Diberitahu Tentang Masukan Saya Untuk Bangsa Yang Besar Ini Jadi Kita Kembalikan Lagi Yang Pertama-tama Kita Perbaiki Mentalitas Dan Moralitas Kita Bahwa Dalam Al-Quran Itu Terkutuk Kalau manusia Itu Bermintal Kacung Bermintal Jongos Kemudian Tunduk Kepada Kezaliman Itu Tidak Boleh Ternyata Al-Quran Itu Melarang Bahkan Kemudian Nabi Juga Mengatakan Kaifah Mata Seperti Apa Kamu Menudukkan Dirimu Kamu Akan Diperlakukan Seperti Itu Kalau Kita Bangsa Besar Tapi Merasa Jadi Bangsa Bebek Atau Bangsa Kelinci Kita Diinjak Tapi Kalau Kita Menjadi Bangsa Burung Garuda Raja Wali Burung Elang Harimau Itu Semua Takut Sama Kita Karena Itu Bangsa Ini Tidak Boleh Lantas Dikertak Washington Dikertak Beijing Kemudian Luluh Lantak Jangan Begitu Kita Bangkit Kita Ingat Bung Karno Bung Harta Bagus Salim Dan Lain Lain Para Pendiri Negeri Kita Jadi Perbaiki Dulu Rekonstruksi Dulu Moralitas Akhlak Kita Dan Mentalitas Kita Yang kedua Memang Apa Sistem Politik Yang Modern Yang paling Dekat Dengan Islam Itu Demokrasi Jadi Saya mohon maaf Pada teman-teman Yang saya cintai Dari Kalangan Sebagai Ulama Islam Yang mengutuk Demokrasi Dan lain-lain Tapi Ini Adalah Adul Mahdurat Jadi Apa Jadi Ini Adalah Apa Modus Vivenly Ini Kenyataan Seperti itu Ya Maka Bagus Ada Demokrasi Daripada Oligarki Atau Autoritarianisme Itu Yang kedua Yang ketiga Saya Mengajak Para Sarjana Para Ulama Buku Kuning Buku Putih Yang Ahli Segala macam Itu Sering-sering Buka Al-Quran Jadi Al-Quran Itu Memberikan Petunjuk Kepada Kita Ke Arah Yang Lebih Bagus Lebih Cerah Lebih Menjanjikan Apalagi Dalam Surat Al-Angkabut Itu Itu Ayat Terakhir Itu Berbunyi Jadi Ada Ada Orang-orang Yang Berjihad Bersungguh-sungguh Bekerja keras Berjuang Permujahadah Di jalan Kami Maka Allah Pasti Akan menunjukkan Jalan-jalan Kami Karena Kami Allah Akan Berbiak Kepada Mereka Yang Berbuat Kebajikan Jadi Ini Salah Satu Adalah Dari Ayat Quran Yang Membuat Kita Tidak Usah Pesimis Ya Akhirnya Seperti itu Dulu Biar Ditutup Oleh Ustadz Baik Prof Dr. Mohamad Amin Rais Sudah Cukup Panjang Lebar Menjelaskan Bagaimana Kondisi Berbangsa Kita Pada Hari Ini Di Tengah Rasa Pesimis Kita Terhadap Kondisi Kita Saat Ini Kita Sebagai Umat Mayoritas Muslim Harus Tetap Optimis Memandang Bangsa Yang Besar Ini Di Tengah Kungkungan Oligarki Di Lingkaran Kekuasaan Kita Juga Harus Optimis Ada Kekuatan Demokrasi Demokrasi Pancasila Yang Di Yang Sudah Di Yang Para Funding Fathers Kita Sudah Begitu Luar Biasa Menempatkan Demokrasi Pancasila Di Tengah Tengah Kehidupan Masyarakat Indonesia Mudah Mudahan Apa Yang Kita Toreh Pada Hari Ini Akan Lebih Baik Daripada Hari Kemarin Dan Hari Esok Indonesia Harus Lebih Baik Dari Hari Ini Salam Presiden Institut Solusi Untuk Membangun Bangsa Solusi Untuk Mencari Pemimpin Masa Depan Bangsa Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Painjoh Sama Hidupan